Wah, ada apa ini? Kok ramai sekali? Banyak penari dan warna di sekitaran jalan. Kira-kira ini festival apa ya? Jadi ini festival mewar? Festival ini merupakan acara yang paling populer di kalender Rajasthan, di Udaipur, India. Namaste, Meridos. Kembali lagi ke channel Thai Apps, channel belajar di India. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video seru lainnya. Udaipur, di mana tradisi bertemu dengan perajaan. Hari ini, Sita akan membahas salah satu festival yang paling bersemangat, juga berwarna, di Rajasthan. Festival yang dirayakan di dekat danau ini dilakukan sebagai tanda kedatangan musim semi yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Rajasthan. Pada tahun ini, festival mewar akan dirayakan di tanggal 27 hingga 29 Tarih. Saat festival ini berjalan, seluruh kota Udaipur terlihat terang dan meriah. Festival ini juga bersebelahan dengan festival Holy Lomeredos. Dalam festival pemujaan dewa siwa dan istrinya, banyak penari yang menggunakan pakaian tradisional yang berwarna-warni. Patung dari para dewa tersebut akan dihias dan dinaikkan ke kapal. Festival ini tentu saja dipersiapkan beberapa bulan sebelumnya. Rayaan ini pertama-tama dilakukan dengan mengumpulkan abu dari api unggun festival Holy. Kemudian, benih jelai akan ditanam di abu dan disiram hingga tumbuh. Ini dilakukan sebagai simbol kemenangan kebaikan akan kejahatan. Pada tanggal 27 Maret, wanita yang baru saja menikah akan berdoa dan berpuasa selama 18 hari. Di harga Ngaur, para wanita akan jalan dengan pakaian berwarna mulai dari Menara Jam mengarah ke Danau Pikola. Selama festival berlanjut, danau akan terlihat terang dengan patung para dewa. Tau juga kameredos bahwa festival ini dirayakan untuk para wanita di Rajasthan, terutama para pengantin baru. Pada tanggal 28 Maret, festival mewar akan mulai diramaikan oleh para pengunjung dan turis. Bermacam-macam acara akan mulai dirayakan seperti acara Menari Kumar, Kalpilya, salah satunya adalah konser yang menyanyikan lagu musik rakyat dengan lagu-lagu klasik India untuk menyambut para turis. Konser ini akan dirayakan di belakang benteng istana dengan atmosfer yang menyentuh hati. Tentunya wajib direkodnya meredos. Eits, poncum itu lho. Di festival ini juga ada kompetisi gaun tradisional. Seru banget ya, kita jadi pengen ikutan. Di saat inilah, kota Udaipur bergema dengan tirama dan tarian. Di sini, meredos juga bisa mencicipi makanan tradisional India lainnya. Pada hari terakhir, di tanggal 29 Maret, akan dilakukan upacara keagamaan. Para masyarakat akan datang ke kuil yang didedikasikan oleh Dewa Siwa dan Dewi Pravarti. Untuk berdoa juga mengungkapkan rasa syukur atas musim panden dan perbaruan kehidupan. Kira-kira meredos penasaran dengan festival apa lagi nih? Yuk ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!